Intro Salam sahabat-sahabat terkasih Sebelum mulai Mari kita sama-sama berdoa Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan sorga Terima kasih untuk kasihmu yang besar Sehingga telah mengaruniakan putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus Saat ini kami ingin mendengar suaramu berbicara kepada setiap kami Pribadi lepas pribadi Apapun yang menjadi permasalahan kami Kami percaya Engkau mengasihi setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Amin Nah sahabat-sahabat terkasih Kita akan mulai dengan pembacaan Alkitab Yang diambil dari Matius 8 ayat 5 sampai 13 Ketika Yesus masuk di Kepernaum Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya Tuhan Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi Maka ia pergi Dan kepada seorang lagi datang Maka ia datang Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini Maka ia mengerjakannya Setelah Yesus mendengar hal itu Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya iman sebesar ini Tidak pernah aku jumpai pada seorang pun diantara orang Israel Aku berkata kepadamu Banyak orang akan datang dari timur dan barat Dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Isaac, dan Yaakob Di dalam kerjaan sorga Sedangkan anak-anak kerajaan itu Akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Lalu Yesus berkata kepada perwira itu Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya Sahabatku Seorang pemimpin seperti perwira Kapernaum ini Mempunyai perhatian dan kepedulian kepada hambanya yang sakit Bisa saja perwira ini mengganti hambanya yang sudah sakit-sakitan itu Dengan hamba yang lain Namun dia melihat ada peluang untuk hambanya dapat disembuhkan Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus Ada beberapa pelajaran rohani yang kita temukan dalam perikop ini Yaitu Yang pertama Kepedulian dan kerendahan hati Matis 8 ad 5-7 Perhatian dan kepedulian dari perwira Kapernaum ini Telah menggerakannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Dan ia memohon supaya hambanya yang lumpuh dan menderita itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus Reaksi yang muncul dari Tuhan Yesus dengan spontan berkata Aku akan datang menyembuhkannya Motivasi yang tulus dan kepedulian kepada seseorang Akan menggerakkan hati Tuhan Yesus dan menolongnya Poin yang kedua Keyakinan yang penuh terhadap perkataan Tuhan Yesus Matis 8 ad 8-9 Penolakan dari perwira ini untuk Yesus datang ke rumahnya Untuk menyembuhkan hambanya disebabkan oleh rasa tidak layak Selain itu, perwira ini mempunyai keyakinan yang penuh akan perkataan Tuhan Yesus Keyakinan bahwa tanpa kehadiran Tuhan Yesus Kesembuhan hambanya bisa terjadi merupakan sebuah gambaran dari kepercayaan yang penuh Perwira ini percaya perkataan Tuhan Yesus mempunyai kuasa Dan dengan percaya saja, maka hambanya ini pasti sembuh Pelajaran yang ketiga yang kita temukan dalam perikop ini yaitu Iman yang dipuji oleh Tuhan Yesus Matius 8 ayat 10-13 Ternyata kualitas iman seseorang Tidak ditentukan apakah dia orang Israel atau bukan Rohaniawan atau jemaat biasa Karena Yesus menyatakan bahwa Iman perwira ini tidak dijumpainya diantara orang Israel Perwira ini disuruh pulang oleh Tuhan Yesus Dan saat itu juga hambanya sembuh Kesembuhan terjadi karena perwira Kapernaum ini Memiliki kepercayaan yang teguh Bahwa perkataan Tuhan Yesus mempunyai kuasa Untuk menyembuhkan tanpa harus hadir di rumahnya Menunjukkan bahwa kuasa Yesus dapat dialami secara tidak langsung Dari hamba yang lumpuh tersebut Nah sahabat-sahabat terkasih Demikianlah renungan singkat kali ini Semoga renungan ini dapat memberkati kita semua Tetap jaga kesehatan Tetap kuat di dalam Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Amin Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati